Banyak banget orang bilang mereka gak bisa bahagia, mereka gak mau bahagia. Kenapa? Karena mereka punya banyak masalah. Karena mereka belum bisa dapet rumah, idaman, pasangan idaman, mobil baru, apapun itu ya. Tapi ini sebenernya gak bener. Nah, dalam video ini saya mau ngejelasin kenapa ini penting banget untuk kita, untuk bisa selalu fokus, untuk bisa bahagia disini sekarang. Oke? Dan ini kuncinya untuk kita bisa bikin masa depan yang lebih cerah, masa depan yang kita pengen. Dan ini salah satu pelajaran yang penting juga dari Retreat George Spenza. Oke? Dan saya bakal jelasin kenapa. Dan sebelum saya mulai, sekarang saya ngejalanin program Life Coaching. Kalau kamu tertarik, bisa tunggu infonya di akhir video. Oke, pertama saya mau jelasin prinsip waktu. Jadi, waktu itu ada selalu sekarang. Ya, momen sekarang, ada masa depan, dan ada masa lalu. Tapi disini yang saya mau jelasin, sebenernya gak ada masa depan itu. Hanya di imajinasi kita doang. Dan masa lalu itu hanya di memori doang. Kesimpulan ini adalah ilusi. Oke, masa depan dan masa lalu itu gak ada. Yang ada momen sekarang ini, yang abadi, eternal. Oke? Nah, kenapa saya jelasin ini? Jadi, sering banget kita mikirin atau gelisah tentang masa depan. Gimana kalau saya jatuh sakit. Pokoknya intinya, banyak orang yang gelisah tentang masa depan, akhirnya energinya kebuang untuk masa depan yang sebenernya hanya sebuah ilusi. Oke? Sama juga banyak orang yang menyesal tentang masa lalu. Wah, kenapa kemarin saya gak lakuin ini? Kenapa saya gak jalanin itu? Kenapa saya gak investasi saham ini? Kalau gak saya udah jadi miloner hari ini. Atau apapun itu ya. Sama, kita buang-buang energi ke masa depan dan masa lalu. Dan akhir-akhir ini kita gak punya kekuatan untuk berhadapan dengan momen sekarang ini. Padahal momen sekarang ini adalah satu-satunya momen yang kita punya. Oke? Dan ini adalah sumber kekuatan kita untuk bisa yang namanya bikin masa depan kita ke jalur yang lebih positif atau ke jalur yang lebih negatif. Oke? Dengan kita bisa bahagia sekarang, kita bisa lebih sabar untuk menghadapi masalah kita dan akhir-akhirnya. Dan kita bisa punya masa depan yang lebih cerah, yang sesuai dengan yang kita pengen. Ya? Mau itu goal keuangan kita atau apapun itu. Dan berikutnya, ini saya membahas juga kenapa banyak sadguru ataupun buku-buku Law of Attraction mereka bilang, ini seperti kita merubah takdir kita. Nah, jadi banyak orang juga yang menyerah untuk bisa lebih baik, untuk masa depan yang lebih baik. Karena mereka bilang, oh saya udah takdir untuk jadi orang miskin. Ini gak benar. Oke? Ini kesempatan ini mereka hidup untuk mereka menyerah untuk masa depan. Yang sebenarnya bisa mereka ubah kalau mereka pengen, walaupun susah. Oke? Jadi itu pelajaran pertama. Dan ini ada penjelasan psikologis juga. Pada saat kita bahagia, ada yang namanya otak prefrontal cortex, bagian depannya. Ini bagian otak depan ini yang tanggung jawab untuk kita bisa lebih pikir, lebih positif. Lebih bijak. Oke? Dan ini adalah kunci bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Bagaimana kita bisa memproses informasi lebih cepat. Oke? Dan sebaliknya, ada yang namanya otak amigdala. Otak amigdala ini adalah otak yang aktif pada saat kita lagi marah-marah. Oke? Pada saat kita punya emosi negatif. Dan ini adalah penyebab utama kenapa kita pada saat marah-marah, kita nggak sadar. Misalnya ngejalanin ini, nyakitin orang lain tanpa sadar. Kita bilang sesuatu yang nyakitin orang lain. Ini karena otak amigdala kita lagi aktif ya. Dan pada saat kita udah nggak marah-marah lagi, kita baru sadar. Oh, kenapa saya kemarin marah-marah dan saya ngelakuin ini yang akhirnya kita nyesel ngelakuin itu. Oke? Jadi di sini makanya penting banget untuk kita bisa mengutamakan kebahagiaan untuk di momen sekarang ini. Supaya otak kita bisa berjalan dengan lebih positif. Oke? Dan juga kita bisa menghadapi masalah yang lebih cepat. Dan juga kita nggak buang-buang energi untuk masa depan atau masa lalu. Dan ini tambahan juga. Pada saat kita lagi bahagia ya. Ini otomatis. Banyak orang juga pengen jadi temen kita. Ini termasuk saya sendiri. Jadi, kalau saya lagi happy, lagi bahagia ya. Temen-temen saya pengen main sama saya. Tapi kalau saya lagi marah-marah, nggak lembut main sama saya. Jadi, banyak banget keuntungannya untuk bisa bahagia di sini sekarang. Oke, berikutnya. Kenapa susah untuk orang bisa bahagia di sini sekarang? Nah, ini adalah sebuah kebiasaan. Orang zaman sekarang tuh bangun tidur, ngecek social media, baca berita. Jadi kesimpulannya, jarang banget pikirannya tuh di sini sekarang. Pikirannya selalu ada di masa depan, ngecek Instagram, yang mungkin posting dari kemarin. Dan emosinya tuh tergantung dengan apa yang mereka lihat di berita. Oke. Ini dari pengalaman saya sendiri. Waktu tahun kemarin baca-baca berita tentang Corona. Sebenernya, nggak ada masalah. Cuacanya cerah, segala macem. Tapi saya tiap hari parno. Stress. Dan akhir-akhirnya karena saya stress, saya baca berita. Yang sebenernya ngebuang-buang energi juga gitu. Jadi, kesimpulannya pikiran kita tuh selalu ada di suatu tempat yang lain. Yang bikin kita gelisah hari ini. Dan akhir-akhirnya kita nggak bisa menghadapi misalnya anak kita sendiri. Kita nggak bisa sabar dengan apapun itu. Dan energi juga kebuang seperti saya bilang. Kalau misalnya kita baca berita. Kita gelisah. Kita stress. Kesimpulannya energi kita kebuang. Energi yang bisa kita gunain misalnya untuk buat nge-gym. Buat ngejalanin bisnis. Buat untuk lebih sabar sama anak kita. Sebenernya kebiasaan-kebiasaan ini, social media, baca berita. Yang bikin kita, pikiran kita selalu mondar-mandir ke masa depan, ke masa lalu. Jadi, disini intinya juga buat teman-teman. Saya bukannya mau bilang nggak boleh baca berita. Boleh baca berita, tapi jangan baca berita karena ini adalah sebuah hiburan. Zaman sekarang tuh orang baca berita karena ini hiburan. Baca berita Indonesia, baca berita luar negeri, baca berita segala macem. Kenapa? Mereka nyari hiburan sebenernya dengan baca berita. Tapi sebaliknya kita kalau baca berita, ya dari saya sendiri. Saya baca berita kalau misalnya emang butuh. Misalnya saya pengen liburan ke Bali. Yaudah saya baca berita. Gimana caranya untuk bisa ke Bali? Apakah saya butuh tes? Butuh swap tes atau apa gitu ya? Jadi, kalau buat saya, jangan baca berita hanya karena ini sebuah hiburan. Sama dengan sosial media juga. Jangan kita gunain buat hiburan. Tapi kita rencanain. Saya mau baca berita karena. Saya mau ngecek sosial media karena. Oke, jadi kita planning dulu. Oke, jadi itu alasan utama kenapa banyak orang yang jarang banget pikiran itu disini sekarang. Tapi selalu di masa depan dan masa lalu. Dan ini teknik dari Joris Venza ya. Dan banyak teknik meditasi lainnya. Kenapa penting banget untuk kita bisa lebih fokus untuk di masa sekarang ini. Dan karena kebiasaan sosial media, baca berita, gelisah tentang masa depan, penyeselan tentang masa lalu. Ini penting banget untuk kita bisa meditasi. Untuk bisa fokus dengan momen sekarang ini. Oke, dan ini gak dalam sehari doang kamu bisa tiba-tiba bisa lebih present. Bisa lebih tenang ya. Bisa lebih fokus dengan masa sekarang. Ini bakal butuh waktu. Jadi kesimpulannya kalau kita selalu fokus dengan momen sekarang. Apakah gak boleh untuk planning buat masa depan? Gak juga. Justru kita harus planning. Oke, untuk masa depan. Bukannya kita gak akan planning. Tapi disini kuncinya ya. Kita planning buat masa depan. Mau itu, mau ide bisnis kita. Mau ide apapun itu. Planning buat liburan. Ini boleh. Oke, tapi kita planning ke masa depan atau ke masa lalu ya. Ini hanya pada saat kita rencanain. Jadi misalnya, oh saya pengen liburan ke Bali tahun depan. Ya kita rencanain, gak apa-apa. Oke, tapi ini bukan seperti saya bilang. Bukan bangun tidur tiba-tiba langsung ngecek berita. Ini kesimpulannya pikiran kita mau dan manjir tanpa kita rencanain. Ini alasan utama karena kebanyak orang gelisah. Dan juga penyesalan dan gak bisa bahagia di momen sekarang ini. Oke, jadi itu kesimpulannya yang paling utama. Selalu fokus untuk di momen sekarang ini. Untuk bisa bahagia. Karena itu adalah sumber kekuatan kita. Untuk bisa punya masa depan yang lebih baik. Dan kedua, kita tetap planning ke masa depan. Oke, karena planning ini butuh juga untuk masa depan. Tapi jangan selalu fokus ke masa depan, masa lalu. Tanpa direncanain dulu. Karena ini adalah sumber dari segala macam gelisah dan emosi negatif lainnya. Oke, dan ini ada pelajaran tambahan juga dari Joris Penza. Joris Penza bilang, kita tuh sebenarnya gak bisa merubah masa depan kita. Karena kita stuck dengan masa lalu kita. Jadi dokter Joris Penza bilang, kita gak bisa bikin masa depan yang lebih baik. Kalau kita bikin masa depan kita berdasarkan masa lalu. Ini idenya agak susah untuk dimengerti ya. Tapi intinya, sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan tiap hari itu berdasarkan dari memori kita. Oke, dan kita harus rubah. Jadi banyak orang yang gampang ngesinggung misalnya. Mereka gampang ngesinggung karena semenjak dari kecil mereka tahu. Kalau ada orang misalnya ngomongin tentang saya di belakang saya, saya harus ngesinggung. Tapi ini gak harus. Jadi banyak banget energi-energi kita yang kebuang karena kebawa emosi. Yang sebenarnya kita gak harus. Nah ini saya mau jelasin juga, kenapa kita gak bisa bikin masa depan yang lebih baik. Kalau kita gak merubah cara kita berinteraksi dengan hal sehari-hari. Jadi segala sesuatu yang kita jalanin itu berdasarkan dari memori kita. Misalnya kita hari ini mau makan buah semangka. Karena kita pernah makan buah semangka dulu. Dan kita tahu kalau buah semangka itu enak. Tapi kalau misalnya kamu makan buah semangka pertama kali, kamu belum tahu kalau kamu suka atau enggak. Jadi kesimpulannya, ada yang namanya pada saat ada suatu kejadian. Ada yang namanya stimulus. Dan setelah itu kejadian tersebut menyebabkan sebuah perubahan fisiologi. Atau yang namanya pengenalan. Kalau misalnya saya cium bau semangka, saya jadi lapar. Karena saya lapar, saya makan. Makan itu adalah action-nya. Nah, disini makanya segala sesuatu yang kita jalan tiap hari itu udah berdasarkan dari memori kita. Dan ini harus kita rubah. Dr. George Spencer, ini susah banget. Karena banyak banget ya, keseharian kita kita marah-marah. Karena sesuatu sebenarnya kita gak harus marah-marah. Ini saya mau kasih contoh. Waktu saya di Bali, saya sering ke pasar ikan. Dan baunya itu gak enak. Tapi karena saya lagi liburan, jadi pasar ikan itu saya asosiasi dengan makanan seafood yang segar, yang fresh. Nah, akhirnya saya bau ikan ini ya terasosiasi dengan sesuatu yang positif. Oke. Tapi buat sebagian orang mungkin ini adalah sesuatu yang negatif. Bau pasar ikan yang gak enak. Segala sesuatu kejadian ya, kita bisa rubah ceritanya. Oke. Sesuatu yang menurut kita negatif, itu bisa kita rubah jadi positif. Jadi kejadian apapun yang kita alami tiap hari, kita bisa rubah ceritanya. Contohnya apalagi, misalnya kalau hari ini cuacanya mendung, itu belum tentu kita harus bete. Oke. Kalau anak-anak saya rewel, belum tentu saya bisa bete. Karena bisa dirubah kalau pikirnya. Bisa kamu lihat, kenapa anak-anak saya rewel, saya makanya marah-marah. Atau kamu bisa bilang, Alhamdulillah anak-anak saya rewel, karena saya dari dulu pengen punya anak, akhirnya sekarang punya anak. Gitu. Oke. Jadi ceritanya bisa selalu dirubah sama kita. Saya bersyukur hari ini bisa menerima anak-anak, walaupun mereka rewel. Bukannya saya marah-marah, karena anak saya rewel. Oke. Ini lensa atau perspektif hidup kita bisa kita rubah. Oke. Dan perspektif ini berdasarkan dari memori kita. Jadi kalau kita ingin bisa bikin masa depan yang lebih baik, kita harus bisa merubah cerita-cerita atau arti dari kejadian yang kita alami tiap hari. Ini gak gampang, karena saya sendiri udah ngejalanin selama beberapa tahun terakhir. Jadi setiap kali ada kejadian yang gak menyenangkan, kita bisa rubah. Untuk kita bisa bikin masa depan yang lebih positif, kita harus bisa menerima masa lalu. Oke. Banyak banget orang-orang yang trauma. Semenjak saya kecil, saya gak disayangi sama orang tua, akhirnya saya gak bisa punya masa depan yang baik. Ini gak benar. Oke. Saya mau ceritanya satu lagi nih. Ada cerita di mana ada kakak dan adik yang kakaknya itu menjadi seorang below net, sukses. Sedangkan adiknya menjadi seorang akaholic. Ya, jadi homeless. Dan dua-duanya ditanya, kenapa adiknya menjadi homeless? Dia bilang, karena bapak saya dulu akaholic. Oke. Dan abusive. Dulu bapaknya abusive juga. Jadi dia bilang, makanya saya jadi alkoholic hari ini. Dan satu lagi, kakaknya ditanyain, gimana kamu bisa jadi bilioner? Dia bilang, karena bapak saya alkoholic. Karena bapak saya alkoholic, saya harus kerja keras untuk bisa mendapatkan uang. Oke. Jadi ceritanya sama, dua-duanya punya bapak yang alkoholic. Tapi yang satu jadi homeless, yang satu jadi bilioner. Jadi cerita apa atau arti apa yang kita taruh dari suatu kejadian yang lebih penting dibanding kejadiannya itu sendiri. Oke. Jadi ini makanya. Saya balik lagi, kenapa penting untuk kita bisa menerima masa lalu kita. Untuk kita bisa punya masa depan yang lebih baik. Oke, segitu aja untuk kesempatan kali ini. Semoga videonya ngebantu. Dan seperti saya bilang, saya sekarang ngejalanin program life coaching. Kalau kamu tertarik, bisa cek websitenya indofitnessfamily.com. Dan di sana nanti kamu bisa booking waktu untuk ngobrol dulu dengan saya. Dan dalam life coaching ini, saya bakal fokus untuk meningkatkan identitas kamu. Mindset kamu. Level emosi kamu. Karena dari pengalaman saya sendiri ya, untuk kita bisa mendapatkan goal yang kita pengen. Cara satu-satunya untuk kita bisa dapat yaitu dengan meningkatkan diri kita. Jadi, kalau kita gak meningkatkan diri kita. Dan kita tiap hari ngejalanin apapun itu untuk bisa dapat goal kita. Kemungkinan besar itu bakal sia-sia. Dan walaupun kita bisa mendapat goal kita. Dan kemungkinan besar, kita bakal kehilangan lagi goal itu. Karena kita gak merasa berhak. Dan akhir-akhirnya, tanpa sedar kita bakal kehilangan goal tersebut. Oke deh, segitu aja untuk semua kali ini. Makasih banyak udah mampir. Dan sampai hari nanti. Sampai hari nanti. Sampai hari nanti.